Pembekasan Madura digegarkan dengan penemuan sesosok jasad bayi tanpa kepala di bawah jembatan sungai Parteker. Jasad bayi itu berkelamin perempuan dengan tali pusar masih menempel di tubuhnya. Mayat bayi tanpa kepala ditemukan warga di bawah jembatan sungai Parteker di jalan Cokroat Mojo, Pembekasan, Kamis pagi. Peristiwa ini tentu saja menghebohkan warga. Bahkan sempat terjadi kemacetan panjang karena banyak pengguna jalan yang ingin melihat proses evakuasi bayi. Jenazah bayi malang itu pertama kali ditemukan warga yang melintasi jembatan. Kondisinya? Emang udah gak ada kepala. Terus gak ada lagi, minta tolong sama mas yang jual kopi, selalu liatin, pastiin aja. Soalnya belum yakin aku mas. Kalau itu bayi apa bukan? Awalnya dikira apa? Bayi berjenis kelamin perempuan dengan tali pusar masih menempel di tubuhnya itu selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasus penemuan bayi tanpa kepala ini masih diselidiki polisi. Fatur Rosi melaporkan dari Pembekasan, Jawa Timur.